Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Pocok Bola Kali ini saya akan membahas pertandingan 16 besar Pianudonia Qatar 2022 Antara Jepang melawan Kedasya yang dimenangkan Kedasya lewat adi penalti dengan skor 31 Untuk formasi Jepang menolongkan formasi dengan Dekampateka dengan Kibergonda Kemudian Dekapak Doshida, Tomiyasu sama Tani Kuchi Kemudian di tengah ada Nagatomo, Morita, Endo Sama Ito Kemudian di depan ada Kamada, Maida sama Doan Takibusakubu dicadangkan Sama Aswano Kemudian kurasinya Menolong formasi 433 Dengan pek Livakovic Kemudian 4 peknya Baharisik Guardiol Lovren Sama Juranovic Kemudian di tengah ada Kovacic Bronosovic Sama Lokomotrik Pada di depan ada Prisik Petkovic Sama Kramerik Fakta Pertandingan Laga ini akan menjadi pertandingan ketiga antara Jepang dan Kroasia di Bila Dunia Dimana Jepang tidak pernah menang dan gagal mencetakut satu pun di dua pertandingan sebelumnya Jepang sukses memenangkan kedua laga mereka melawan tim dari Eropa di Bila Dunia Duda atas Spanyol dan Jemen dengan skor identik 2-1 di fase grup Mereka hanya dua kali menang dalam sebuah pertandingan pertama yang melawan wakil dari Eropa sebelum turnamen tahun ini Spanyol sukses melaju ke babak 6-1 di Bila Dunia untuk keempat kalinya termasuk dalam dua edisi terakhir turnamen Namun mereka belum pernah lolos dari fase ini Setelah disingkirkan Turki pada 2002 Paraguay Lewat adik penalti pada 2010 Dan Belgia pada 2018 Tim masih yang sukses melaju ke babak penalti penalti di Bila Dunia hanyalah Korea Utara pada 1966 Dan Kursel pada 2002 Laga ini merupakan penampilan ketika Kurasia di babak 16 besar Bila Dunia Dimana mereka selalu lolos dari fase ini di kedua kesempatan semuanya Setelah menangkan Romania 1-0 pada 1998 Dan dirmat di babak Diminati 2018 Kurasia hanya dua kali kalah diri delapan pertandingan di fase kukur Bila Dunia Dimana mereka selalu lolos saat laga Laga Rasir Imbam atau menangkan Lato Paraguay Dalam dua laga di antaranya kedua terjadi pada 2018 Lawan Dermat di babak 16 besar dan Rusia di perumat final Sebabannya mencatat rata-rata 32 persen penguasaan bola saja dari tiga laga mereka di fase grup Pada dua laga kemenangan atas Manjil dan Jerman mereka hanya mencatat 17 persen Dan 26 persen penguasaan bola saja Dimana saat menertak kalah satu sosial yang di fase grup atas Costa Rica mereka mencatat 56 persen bola Kurasia gagal mencatat gol di dua dari tiga laga mereka di babak penyisian grup di Bila Dunia tahun ini Mereka hanya gagal mencatat gol dalam dua dari tiga persen laga mereka di hasil turnamen tahun 2006, 2015 dan 2015 secara keseluruhan sebelumnya Dari tiga dari empat gol yang ditetakan Jepang di Bila Dunia tahun 2022 Dari tiga dari pemain pengganti catatan terbanyak saat dibuat tim Asal Asia dalam satu edisi turnamen Dari Tsu Dwan sukses mencetak dua gol di antaranya Hanya ada tiga pemain yang sukses mencetak tiga plus gol sebagai pemain pengganti dalam satu edisi Bila Dunia Andrei Sehuru pada 2014, Roger Mila pada 1990 dan Oslo Kis pada 1982 Takuma Asano melepas percobaan timbakan sebanyak dibanding pemain Jepang lainnya di fase grup Bila Dunia tahun 2022 Mesti ia tidak pernah dapat sebagai pemain ini dalam tiga laga fase grup tersebut Asano mencetak rata-rata satu timbakan per tiga persenit laga berjalan Tidak ada pemain yang mencetak gol lebih banyak untuk Kroasia di turnamen besar Bila Dunia dan Juro Dibanding Ivan Persik Sama dengan Torehan Davor Sukar Sementara Persik mencetak asis terbanyak dibanding pemain lain untuk negaranya Dimana pada Bila Dunia 2022 ini Ia juga mencetak tembakan paling banyak untuk Kroasia Sedangkan hanya Mateo Kovacic yang menciptakan peluang lebih banyak dibanding Persik Dalam pertandingan Di menit 43 Jepang berhasil mencetakkan gol oleh Dyson Maida Tembakan dengan kaki kiri dari bagian tengah kotak Penalti ke arah tengah gawang Asis oleh Maya Yoshida melanjutkan tendangan sudut Kemudian Di menit 55 Mati Ivan Persik Sundulan dari tengah kotak Penalti ke sudut kanan bawah Asis dari Jason Dovren dengan umpan silang Menyemakan kemudian Sampai Akhir dari 90 menit Skor masih 1-1 Kemudian lanjut ke babak Tambahan ekstra time Sampai 120 menit pun Skor masih 1-1 Dan dilanjutkan oleh Hadu Penalti Hadu Penalti Hadu Penalti mulai Jepang 1 Kroasia 1 Penerang pertama Takumi Minamino Penalti digagalkan Takumi Minamino gagal memuatkan kesempatan bagian sini Ditinggalkan dengan kaki kanan Dicelamatkan di bagian tengah gawang Kemudian Tendangan Pertama dari Kroasia Goal Jepang 1 Menyekolah Fasik Memuatkan Hadu Penalti Dengan tembakan kaki kanan di sudut bawah Kemudian Tendangan kedua Jepang Gagal lagi Berarti gagalan Kauru Mitoma gagal memuatkan kesempatan bagian sini Ditinggalkan dengan kaki kanan Diselamatkan di sudut kiri bawah Terus Penerang kedua Kroasia Marcelo Brasovic Sukses Memuatkan Hadia Penalti dengan tembakan dengan kaki kanan ke arah tengah gawang Kemudian Takumi Asano Berhasil Memperkecil ketelting kanan Memuatkan Hadia Penalti dengan tembakan kaki kanan ke sudut kanan bawah Kemudian Penalti gagal Marco Livalia Mengenai tiang gawang setelah kiri dengan tembakan dengan kaki kanan Kemudian Kemudian Maia Yoshida Penalti digagalkan Gagal memuatkan dengan kaki kanan diselamatkan di sudut kiri bawah Kemudian Oke Kroasia Jepang Tidak Jepang Tiga kali Kroasia Akan Tidak yang di blok, Jepang 4 Kroasia 7 tembak Kenang Tia tidak ada tembakan sebelah dalam area Jepang 5, Kroasia 9 tembakan di luar area Jepang 8 Kroasia 8 tackle 13 untuk Jepang 14 untuk Kroasia menang tackle 53% sedangkan Kroasia 78% Sabuan Jepang 31 Kroasia 31 juga intercept Jepang 7, Kroasia 5 total umpan Jepang 524 Kroasia 725 total terkena pelanggaran Jepang 13 Kroasia 16 kartu kuning Jepang 0 Kroasia 2 atau merah sama-sama 0 jadi kemenangan ini Kroasia akan bertemu dengan pemenang antara Brazil melawan Gura Selatan yang masih bertanding nanti jam 2 pagi di Bapak Jepang Besar pemain terbaik di pertandingan ini adalah Desen adalah keeper Kroasia terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati